Kebakaran kembali menelan korban jiwa, kali ini sebuah rumah toko di jalan Andalas, kecamatan Bontoala, Makassar, terbakar, ngerabu dini hari, 12 September sekitar pukul 2 Wita. Dua penghuni ruko tersebut tewas, yakni ayah serta anaknya, Danu Yugi Pramono 52 tahun dan anak bungsunya, Wita 15 tahun, kelajar SMP. Keduanya ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di lantai dua ruko tiga lantai yang menjual alat dan bahan bangunan tersebut. Sedangkan istri Danu Yugi Pramono, Ani, selamat dalam peristiwa nahas itu, setelah meloncat dari jendela di lantai dua. Namun, harus dievakuasi ke rumah sakit, karena kakinya patah.